Pada hari minggu, tanggal 10 Juli, lebih dari seribu warga Cina berkumpul pada sebuah bank di kota Zhengzhou. Semuanya untuk alasan yang sama, tabungan mereka secara ajaib menghilang 3 bulan yang lalu. Uang hasil jeripayah yang mereka storekan ke rekening bank hilang tanpa penjelasan dari bank. Tapi ini bukan rekening bank orang kaya Cina, ini adalah uang rakyat. Akses mobile banking mereka telah dicabut. Mereka tidak dapat menggunakan ATM, mereka tidak dapat melakukan transfer, mereka bahkan tidak dapat memeriksa saldo di akun mereka. Total sekitar 41 miliar yuan atau 88 triliun rupiah uang rakyat menghilang. Dan 6 bank di Cina membekukan rekening nasabah mereka tanpa pemberitahuan. Ini adalah bank runs di Cina dan saat itu terjadi, tampak seperti sedang ada pemandangan langsung dari mimpi buruk distopia di mana ratusan pasukan keamanan tanpa seragam mengenakan kemeja putih polos muncul entah dari mana. Dan mereka terus menunjukkan kepada para demonstran rasa tanpa belas kasihan. Pengunjuk rasa dipukuli, ditendang, dan diseret pergi. Tidak peduli jika pengunjuk rasa adalah wanita, anak-anak, orang tua, tidak peduli apakah mereka cacat atau hamil, mereka diperlakukan sama. Seorang wanita hamil bahkan diseret rambutnya dan didorong ke dalam bus. Ketika perutnya mulai sakit dan dia memohon untuk dibawa ke rumah sakit, para pria berbaju putih menolak. Dan semua ini hanya karena rakyat menginginkan uang mereka kembali. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bank runs. Bank runs adalah istilah dalam dunia perbankan. Ini menggambarkan kondisi dimana banyak nasabah yang berusaha untuk melakukan penarikan dana besar-besaran dari bank dimana mereka menyimpan uang. Bank runs umumnya terjadi karena banyaknya nasabah yang tidak lagi mempercayai institusi bank tempat simpanan uang mereka. Nasabah mempercayai bahwa bank tersebut akan insolvent atau juga mereka meyakini bahwa bank telah dengan nyata melakukan penipuan atau pencurian terhadap uang nasabah. So, mari kita membicarakan tentang kasus bank runs di China. China memiliki sekitar 1.600 bank desa. Pada dasarnya, bank desa adalah lembaga keuangan kecil yang seharusnya digunakan oleh petani, buru desa, dan orang-orang yang sekedar membutuhkan tempat untuk menyimpan uang mereka. Tetapi, selama bertahun-tahun, bank desa menjadi semakin populer karena satu hal. Tingkat bunga simpanan Pada umumnya, bank di China hanya menawarkan 2,75% setahun dalam hal tingkat bunga simpanan. Namun, sebagian besar bank desa ini menawarkan nilai tingkat bunga simpanan hampir dua kali lipat, sekitar 4,5% setahun. Itu berarti, jika seseorang mendepositokan tabungan mereka sebesar 10.000 yuan ke bank umum di China, mereka akan mendapatkan bunga sekitar 275 yuan dalam setahun. Tetapi, jika mereka mendepositokan jumlah yang sama ke bank desa, mereka akan mendapatkan 450 yuan per tahun. Sepertinya tidak banyak. Tetapi, jika semua yang diperlukan untuk melipatgandakan bunga atas simpanan Anda adalah memindahkan uang Anda ke bank desa, maka begitu mudah untuk melihat mengapa bank desa ini menjadi populer dengan sangat cepat. Namun, ada satu masalah. Di China, jika warganya membuka rekening bank di luar kota atau provinsi asal mereka, maka itu termasuk tindakan ilegal. Ya, di China, Anda secara teknis tidak diperbolehkan untuk menyimpan uang pada bank di luar basis tempat tinggal Anda. Tetapi, karena bank desa kecil ini menawarkan tingkat bunga yang begitu besar, banyak warga China nekat untuk melanggar peraturan. Jadi, mereka mulai menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk menyimpan uang mereka di bank-bank desa, meskipun mereka tinggal ribuan kilometer jauhnya. Dan selama bertahun-tahun, semuanya berjalan baik-baik saja. Akun mereka mendapatkan bunga. Mereka dapat dengan mudah menarik uang mereka dan bahkan mentransfer ke seluruh negeri. Persis seperti yang dijanjikan pengembang aplikasi. Tetapi kemudian, pada suatu hari yang menentukan di bulan April 2022, akses ke rekening bank mereka menghilang. Akun mereka benar-benar tertutup. Kebanyakan nasabah telah memasukkan seluruh tabungannya ke dalam rekening ini. Dan tiba-tiba, seperti sihir, SIM salabim. Mereka kehilangan akses atas akun perbankan mereka. Mereka tidak dapat menarik uang. Mereka tidak dapat mentransfernya. Seolah-olah, jejak uang mereka hilang begitu saja. Dari sana, kepanikan terjadi. Orang-orang mengirim email, menelpon saluran layanan bank, tetapi tidak ada satupun yang membalas. Satu-satunya penjelasan yang didapat adalah bahwa karena pembaruan jaringan, maka akses ke rekening bank menjadi terblokir. Tapi saat hari berganti minggu, orang-orang mulai putus asa. Diperkirakan, ada lebih dari 400 ribu nasabah perbankan yang tidak dapat mengakses tabungan mereka. Total, ada sekitar 41 miliar yuan uang nasabah yang hilang. Itu setara dengan 88,6 triliun rupiah. Itu sangat-sangat gila. Orang-orang mulai putus asa. Mereka yang terkena dampak, terpaksa menginjam dan mengumpulkan sedikit uang tunai agar mereka bisa melakukan perjalanan jauh ke kantor-kantor pusat bank ini berada untuk meminta uang mereka kembali. Tetapi, warga yang tidak patuh ini lupa tentang pelajaran dari lapangan Tiananmen. Mereka lupa pelajaran dari lockdown COVID. Terlebih lagi, mereka lupa bahwa pemerintah China akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menegakkan hukum. Pada bulan Mei, markas besar bank desa di Zhengzhou terbangun dengan kejutan. Ribuan nasabah yang marah sedang menunggu untuk masuk ke gedung dan mencari tahu kemana perginya uang mereka. Hal yang sama terjadi pada lima bank lain yang juga telah melakukan pembekuan rekening. Seolah tidak peduli dengan banyak orang yang memohon agar diberikan jawaban, karyawan bank tetap menolak untuk membuka pintu. Mungkin karena alasan takut. Ketegangan terus meningkat. Dan jika pejabat pemerintah lokal tidak menginginkan pemberontakan besar-besaran terjadi di depan mata, maka mereka harus berpikir cepat. Untungnya, mereka memiliki solusi sempurna dari pengalaman saat COVID dimulai di China. Saat itu, setiap warga diwajibkan untuk mendaptar ke aplikasi yang akan melacak status mereka dan apakah mereka telah melakukan kontak dengan siapapun yang dites positif atau tidak. Aplikasi itu menggunakan kode warna untuk menunjukkan risiko COVID-19 seseorang. Jadi, jika profil berwarna hijau, itu artinya Anda belum terpapar dengan siapapun yang terjangkit COVID. Anda aman untuk berpergian, berbelanja, dan bekerja. Tetapi, jika kode berwarna kuning atau merah, artinya Anda telah melakukan kontak dengan seseorang yang terkena COVID. Jadi, ucapkan selamat tinggal pada kemampuan Anda untuk berbelanja, menggunakan transportasi umum, atau pergi bekerja. Seperti halnya program dari pemerintah manapun di dunia, saat meluncurkan aplikasi itu, mereka menyatakan bahwa, Oh, pelacakan kontak COVID adalah untuk keselamatan Anda. Tentu saja, itu untuk kepentingan publik dan tidak lebih. Kamu tidak akan menggunakannya untuk mengendalikan Anda di masa depan. Tetapi, ketika masalah bank desa mulai terjadi, mereka berpikir, Kita tidak bisa membiarkan pemberontakan terjadi. Kita harus menjaga perdamaian. Mari gunakan aplikasi itu lagi untuk menjaga perdamaian. Jadi, dengan sedikit gegabah, mereka mengubah status para nasabah menjadi merah jika GPS pada aplikasi menunjukkan bahwa nasabah sedang berpergian. Dengan cara itu, tidak ada dari mereka yang bisa berpergian atau berkumpul untuk memprotes. Sangat efisien, bukan? Dan rencana mereka bekerja dengan sempurna. Ketika semua nasabah berencana untuk bertemu di bank untuk memprotes, kode kesehatan mereka tiba-tiba berubah menjadi merah. Mereka terdampar. Mereka tidak dapat menggunakan transportasi umum dan dipaksa untuk tetap tinggal di dalam rumah. Meskipun begitu, tidak sedikit dari nasabah yang curiga bahwa semua itu hanya tipuan untuk mencegah mereka menuntut uang mereka kembali. Lalu, sebuah pemicu terjadi. Seorang pria ditahan oleh polisi di perpustakaan selama lebih dari 12 jam karena kodenya berubah menjadi merah dalam perjalanan ke bank. Mungkin karena bosan, polisi bersama tenaga kesehatan memutuskan untuk memulangkan pria itu. Sesampainya di rumah, tiba-tiba kodenya berubah menjadi hijau lagi. Sayangnya, tidak butuh waktu lama bagi pengunjuk rasa untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ketika berita mulai melaporkan bagaimana pejabat pemerintah telah memanipulasi ribuan peringatan kesehatan, Partai Komunis Cina atau PKC tidak punya pilihan selain menghukum para pejabat yang bertanggung jawab. Didorong oleh dukungan nyata PKC terhadap para nasabah yang ingin berunjuk rasa, akhirnya mereka kembali berkumpul di bank. Di Cina, sangat umum bagi polisi di sana untuk menyelingati acara sensitif dan menyamar tanpa seragam. Misalnya, pada demonstrasi sebelumnya yang terkait dengan hak asasi manusia, jurnalis asing dan diplomat yang berkumpul di luar gedung pengadilan, kadang-kadang, didorong oleh orang tak dikenal. Mereka mengenakan rencana kuning yang identik. Sejujurnya, ini adalah taktik jenius. Jika Anda adalah pemerintah, maka Anda telah berhasil mengintimidasi dan menakut-nakuti musuh agar tetap diam. Tapi musuh tetap tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah Anda. Jadi, pemerintah setempat memutuskan untuk menggunakan taktik yang sama pada kejadian demonstrasi bank desa. Saat itu, sekelompok petugas polisi berseragam muncul. Tetapi, mereka tidak sendirian. Mereka bergabung dengan sekelompok pria yang jumlahnya jauh lebih besar. Kebanyakan dari mereka mengenakan atasan putih. Dan strateginya sederhana. Petugas polisi berseragam hanya bertugas untuk berdiri dan menyaksikan ketika kelompok putih mulai menyerang massa tanpa ampun. Orang dipukuli, kemudian diseret menuruni tangga bank. Kemudian diseret ke atas bus untuk dibawa pergi dari protes. Mungkin pemerintah menganggap bahwa unjuk kekuatan ini akan membuat rakyatnya berpikir dua kali untuk memprotes. Tetapi sayangnya, ketika video rekaman menyebar ke seluruh media sosial di Cina, justru semakin banyak orang mulai pergi ke bank untuk memprotes. Dan mau tidak mau, sesuatu harus dilakukan demi mencegah krisis besar-besaran. Dengan kekacauan di jalan-jalan, pemerintah akhirnya menawarkan beberapa penjelasan tentang apa yang sedang terjadi. Menurut mereka, empat dari enam bank yang telah membekukan rekening nasabah dikendalikan oleh Hinan New Fortune Group. Perusahaan tersebut dimiliki oleh seseorang bernama Lu Yi. Lu Yi adalah seorang pebisnis dengan banyak jaringan di Cina, Singapura, dan Amerika Serikat. Lu Yi bahkan sebelumnya sempat dikaitkan dengan beberapa kasus kriminal internasional, tapi dia selalu berhasil mengelak dan terhindar dari segala tuduhan. Untuk itu, tidak sedikit orang yang menganggap Lu Yi sebagai kepala gangster kriminal. Menurut penyelidik, Lu Yi dan kolega telah menjalankan skema ini selama lebih dari 10 tahun, lebih dari satu dekade, dan tidak ada yang pernah menyadarinya. Ini adalah contoh sederhana betapa mudahnya menipu rakyat dan pemerintah dengan sistem perbankan. Walaupun sebenarnya, Lu Yi mungkin kurang pandai dalam hal ini. Mungkin karena dirinya baru mencapai level gangster dan belum menjadi seorang gangster. Menurut pemerintah, Lu Yi sekarang menjadi buronan dan hanya tinggal menunggu waktu sampai keadilan ditegakkan. Bahkan beberapa kolega Lu Yi juga sudah diamankan. Tetapi bagi rakyat yang sudah kehilangan uang mereka, hidup tidak terlihat terlalu optimis. Bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Dan bahkan kemudian, itu tidak menjamin mereka benar-benar dapat memulihkan uang yang telah dicuri. Beberapa pengamat perbankan dunia berpendapat bahwa kasus ini bukanlah satu-satunya di China dan ada banyak masalah keuangan lainnya yang siap meledak di negara berjuluk Negeri Tirai Bambu tersebut. Partai Komunis China atau PKC baru-baru ini mengumumkan skema pengembalian yang akan mengembalikan semua uang nasabah. Dengan syarat, mereka baru menyetor kurang dari 150 ribu yuan atau sekitar 324 juta rupiah ke dalam akun mereka. Masalahnya adalah sebagian besar nasabah ini memiliki lebih dari itu di rekening mereka. Mereka menaruh tabungan seumur hidup mereka di sana. Dan sekarang mereka dibiarkan tanpa tahu apakah mereka akan pernah mencium aroma uang mereka lagi. Sebagian besar orang masih memprotes dan berpegang pada harapan bahwa PKC akan sepenuhnya turun tangan dalam kasus ini. Tetapi bahkan mereka harus mengakui bahwa PKC sendiri sedang tidak beres. Kongres Nasional 2x1 dekade yang direncanakan berlangsung akhir tahun ini akan memutuskan apakah Presiden Xi Jinping tetap menjadi presiden atau tidak. Jika Xi Jinping ingin terus mempertahankan tahtanya dan memulihkan nama baik PKC maka harus ada banyak kepala yang digulingkan. Karena hanya dengan begitu kepercayaan rakyat setidaknya akan sedikit pulih.